Pasca terjatuhnya seorang pekerja ase di lantai 5 rumah sakit karyabakti Pratiwi Dramaga Bogor selasa pagi, istri korban jatuh pingsan saat sang korban dikebumikan di pemakaman keluarga di Desa Barengkok, Kecematan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Pihak keluarga mengaku pasrah atas musibat tersebut karena kejadian murni akibat terpeleset. Solahudin, 38 tahun asal Kampung Melati, RT02 RW2, Desa Barengkok, Kecematan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban terjatuh saat membersihkan ase di lantai 5 rumah sakit karyabakti Pratiwi Dramaga sore kemarin. Usai melakukan mediasi dengan pihak rumah sakit dan pihak keluarga, selasa pagi korban beranak dua ini dimakamkan di pemakaman keluarga. Ishak tangis sang istri beserta keluarga pun pecah hingga akhirnya Alfiani, 35 tahun jatuh pingsan saat melihat sang suami dikebumikan. Sementara pihak rumah sakit mengaku tidak ada tuntutan dari pihak keluarga karena kejadian tersebut murni atas kesalahan pribadi korban. Dari pihak almarhum, tidak ada kendala apa-apa, sehat. Terus tidak ada tuntutan ke pihak rumah sakit, Pak? Tidak tahu, itu kurang tahu. Itu kejadiannya bagaimana sih, Pak? Yang Bapak tahu? Waktu kerja di AC? Jatuh, jatuh. Di pihak Bapak tidak ada menuntutkan? Tidak ada. Tidak ada tuntutnya? Pasrah saja, Pak. Meski pihak keluarga pasrah dan tidak ada tuntutan ke pihak rumah sakit, namun kejadian tersebut akibat kelalaian korban tanpa tali pengaman serta helm saat bekerja sebagai tukang servis AC di lokasi kejadian. Dari Luwiliang, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Terima kasih telah menonton!